Intro Shalom Bapak Ibu, Jemaat, dan Simpatisan yang ada di rumah Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan Dan sebelum kita memulai Sabda pada pagi hari ini, maailah kita berdoa Selamat pagi ya Tuhan Sekali lagi kami ucap syukur kepadamu karena kami telah diberikan kesempatan dalam mendengarkan Sabda pada pagi hari ini Kiranya Sabda pada hari ini dapat menjadikan berkat dan menjadikan santapan rohani bagi kami semua Hanya dalam namamu kamu sudah berdoa dan mencap syukur Amin Tema bacaan pada pagi hari ini adalah bertahan melewati badai Ayat yang diambil dari Yohanes pasal yang 14 ayatnya ke 27 yang berbunyi demikian Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gendar hatimu Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus pernahkah ibu bapa memperhatikan laba-laba Laba-laba adalah hewan yang menarik Ia dapat membuat jaring perangkap yang sangat lengket untuk menjebak serangga-serangga di sekitarnya Serangga-serangga yang menjadi target untuk dimangsa atau untuk melindungi dirinya dari musuh-musuhnya Meski ia dapat membuat jaring perangkap yang lengket namun menariknya laba-laba tidak terperangkap dalam jaring buatannya sendiri Mengapa demikian? Ternyata dalam kaki laba-laba yang kecil itu terdapat kelenjar yang dapat mengeluarkan minyak Hal inilah yang memungkinkan laba-laba untuk bergerak di atas jaringnya sendiri tanpa terperangkap Sungguh indah cara Tuhan yang mengatur ciptaannya untuk dapat bertahan melewati situasi yang sulit Bagi orang percaya, Tuhan juga punya cara yang indah dalam menuntun umatnya Agar dapat bertahan melewati waktu yang sulit Bagaimana caranya? Tuhan menuntun umatnya dengan memberikan seorang penghibur Yaitu roh kudus yang membawa damai sejahtera Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Allah memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera Biarlah damai itu menguasai hati dan pikiran kita Dunia hari ini hanya akan menawarkan berbagai hal yang memang dapat mengembirakan hati Misalnya dengan memiliki banyak uang, kedudukan yang tinggi atau dengan kehadiran orang-orang di sekitar Akan tetapi semua itu hanya bersifat sementara dan dapat dengan segera lenyap Namun berbeda dengan apa yang Allah berikan Damai sejahtera yang Allah berikan akan membuat kita menemukan kepenuhan, kepuasan dan ketenangan dalam hati Biarlah sekalipun hari ini kita berada di tengah badai kehidupan Namun kita tetap dapat menikmati damai sejahtera yang Allah berikan Damai sejahteranya memampukan kita untuk tetap dapat bertahan di tengah hidup yang terasa penuh kekacauan dan mengerikan sekalipun Allah selalu punya cara untuk menuntut umatnya melewati masa sulit Amin, mari kita berdoa Bapak Surgawi kami menyadari bahwa kami tidak luput dari apa yang dinamakan masa-masa sulit di dalam kehidupan kami Tapi mau sesulit apapun hidup yang kami jalani Kami tidak gentar, tidak takut oleh karena kami tahu dengan siapa kami melewatinya Yaitu bersama dengan Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang kami percaya selalu menyertai langkah kehidupan kami Sampai pada kesudahan zaman Dan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat menanggungnya Bahkan keluar sebagai pemenang Terima kasih Bapak Surgawi Karena engkau berkenan menjadi Allah kami Dan engkau berkenan untuk memimpin dan menuntun setiap kami Kami percayakan segala aktivitas kami hari ini Di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Amin Bawah Tuhan juga Untuk padaku Bawah Tuhan juga Kota mentengku Bawah Tuhan juga Bawah-bawah Bawah Tuhan juga 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 Terima kasih.